Intro Apa kabar saudara-saudara dari semuanya? Selamat datang dan selamat menyaksikan berita minggu ini. Tahun baru Imlek segera tiba, Departemen Imigrasi memperkuat penjagaan demam babi Afrika. Tahun baru Imlek segera tiba, Kantor Imigrasi Nanto mengadakan kegiatan promosi dalam rangka mengingatkan para imigran baru dan pekerja migran untuk tidak membawa atau membeli produk daging babi ke Taiwan. Imigran baru menulis kaligrafi Cina saat merayakan Imlek di Taiwan. Pemerintah Kabupaten Kinmen gelar kegiatan menulis kaligrafi Cina, memberi kesempatan kepada imigran baru untuk memahami budaya tahun baru Imlek Dionghoa, serta mempromosikan integrasi budaya antara warga Taiwan dan imigran baru. Kami juga mengundang Anda semua untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baksang merupakan makanan wajib orang Vietnam saat tahun baru Imlek. Agar lebih banyak orang mengetahui budaya tahun baru Vietnam, Kantor Imigrasi Ponghu mengundang imigran baru yang berasal dari berbagai negara untuk merayakan tahun baru lebih awal. Akan ada seorang pembicara asal Vietnam yang akan berbagi tentang budaya dan kebiasaan orang Vietnam dalam merayakan tahun baru Imlek. Pendaftaran sekolah bahasa Mandarin telah dibuka. Lingkungan pendidikan Taiwan yang sangat ramah, semakin banyak pelajar asing yang memilih untuk belajar di Taiwan. Komite Tionghoa Perantauan mengadakan kelas bahasa Mandarin untuk remaja Cina Perantauan. Batas waktu pendaftaran pada tanggal 27 Januari 2023. Terima kasih telah menonton!